Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, Pasal 12. Karunia Roh Kudus Sekarang, saudara-saudara, aku mau supaya kamu memahami tentang karunia-karunia roh. Kamu mengingat hidupmu sebelum kamu menjadi orang percaya. Kamu membiarkan dirimu dipengaruhi dan dipimpin kepada penyembahan berharah, yaitu yang tidak mempunyai hidup. Jadi, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dapat berkata dengan pertolongan roh Allah. Terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan tanpa pertolongan roh kudus. Ada berbagai karunia roh, tetapi semua berasal dari roh yang sama. Dan ada berbagai cara pelayanan, dan semua itu berasal dari Tuhan yang sama. Dan ada berbagai cara Allah bekerja di dalam manusia, tetapi semua cara itu datangnya dari Allah yang sama. Allah bekerja di dalam kita semuanya untuk melakukan segala sesuatu. Sesuatu yang dari roh dapat dilihat pada setiap orang. Roh memberikannya kepada setiap orang untuk menolong orang lain. Roh memberikan kemampuan kepada seseorang berkata-kata dalam hikmat. Dan roh yang sama memberikan kemampuan kepada orang yang lain berbicara dengan pengetahuan. Roh yang sama memberikan iman kepada seseorang. Dan roh yang satu itu juga memberikan kemampuan menyembuhkan. Roh itu memberikan kemampuan kepada orang melakukan mujizat. Kepada yang lain bernubuat. Dan kepada yang lain, kemampuan membedakan roh yang baik dari yang jahat. Roh itu juga memberikan kemampuan kepada orang berkata-kata dalam berbagai bahasa roh. Dan kepada orang lain, kemampuan menerjemahkan bahasa itu. Satu roh, roh yang sama, melakukan semuanya itu. Roh itu menentukan karunia untuk setiap orang. Tubuh Kristus Tubuh manusia hanya satu, tetapi mempunyai banyak bagian. Ya, banyak bagian dalam satu tubuh. Tetapi semuanya membentuk hanya satu tubuh. Kristus juga demikian. Kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh oleh satu roh. Baik orang Yahudi atau orang Yunani. Baik hamba atau orang yang bebas. Dan kepada kita semua telah diberikan roh yang sama. Tubuh manusia mempunyai lebih dari satu anggota. Tubuh mempunyai banyak anggota. Kaki dapat mengatakan, aku bukan tangan, jadi aku bukan milik tubuh. Dengan mengatakan yang demikian, kaki tetap bagian dari tubuh. Telinga dapat mengatakan, aku bukan mata, jadi aku bukan bagian dari tubuh. Dengan mengatakan yang demikian, mata tetap bagian dari tubuh. Jika seluruh tubuh adalah mata, tubuh tidak dapat mendengar. Jika seluruh tubuh adalah telinga, tubuh tidak dapat mencium apapun. Jika seluruh tubuh hanya satu bagian, maka tidak ada tubuh. Sesungguhnya Allah menetapkan bagian-bagian tubuh sesuai dengan yang dikehendakinya. Ia membuat tempat untuk setiap anggota. Jadi, banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, Aku tidak membutuhkanmu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Aku tidak membutuhkanmu. Bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah, sesungguhnya sangat penting. Dan bagian tubuh yang kita anggap kurang terhormat, Justru harus mendapat perhatian khusus. Dan kita memperlakukan secara khusus bagian tubuh yang tidak kita mau tunjukkan. Semakin indah bagian tubuh kita, Itu tidak memerlukan perhatian khusus. Allah mempersatukan tubuh dan memberikan penghormatan khusus kepada bagian-bagian tubuh yang memerlukannya. Allah melakukan itu supaya tubuh kita tidak terpecah-pecah. Bahkan, supaya setiap bagian diperlakukan sama seperti yang lain. Jika satu bagian tubuh menderita, seluruh tubuh ikut menderita. Atau jika satu bagian tubuh dimuliakan, semua bagian yang lain juga akan dimuliakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing merupakan bagian dari tubuh itu. Dan di jemaat telah diberikan Allah tempat pertama-tama kepada Rasul-Rasul. Kedua, kepada Nabi-Nabi. Dan ketiga, kepada Guru-Guru. Kemudian Allah memberikan tempat kepada mereka yang membuat mucizat, yang memiliki karunia penyempuhan, yang dapat menolong yang lain, yang dapat memimpin, dan yang dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa roh. Tidak semua orang menjadi rasul, nabi, atau guru. Tidak semua melakukan mucizat. Tidak semua memiliki karunia menyembuhkan atau berbicara dalam berbagai bahasa roh. Tidak semua dapat menerjemahkan bahasa itu. Tetapi sesungguhnya, kamu harus merindukan untuk menerima karunia roh yang lebih besar. Kasih merupakan karunia yang terbaik. Dan sekarang, aku akan menunjukkan jalan yang terbaik dari semua.